Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Perkenalkan nama saya Portus Kiasintus Kota SPD NIM 237-481-1038 Mahasiswa PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan 3 Tahun 2023 Pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran Sebagai syarat uji kinerja program PPG dalam Jabatan Selamat menyaksikan Selamat siang Pak Oke selamat siang semua Apa kabar hari ini? Baik Kita awali pemberajaran kita pada syarat hari ini Dengan doa Satu orang tipe kita dengan doa Dalam nama Bapak Amin 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 Baik Terima kasih bagi yang sudah menonton Selanjutnya kita untuk memberi semangat kita siang hari ini Kita just bikin dulu ya Kita nyanyi dulu lagu profil pelajar Pancasila Semangat ya? Semangat Selamat siang hari ini Terima kasih Terima kasih Setelah hadir semua pada hari ini Selanjutnya Terima kasih 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 Tujuan pembelajaran yang pertama adalah Siswa mampu mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan ini Dan tujuan pembelajaran yang kedua siswa mampu menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan ini Jadi mari kita dalam ini Saya juga ada di Pembelajaran kita Bahwa telur kegiatan model pembelajaran di kalio BNRing Segitu Di hadir diharapkan mampu menganalisis aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim serta menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan iklim sehingga kita akan menemukan pemahaman konsep fisika dengan prinsip profil belajar Pancasila kita akan belajari apa saja aktivitas manusia di bumi ini yang berdampak pada perubahan iklim serta kita juga harus mencari apa alternatif solusi misalnya seperti pada kabar, akibat dari asap yang ada di muka bumi langkah yang kita buat adalah kita menarang untuk itu kita mengidentifikasi segala permasalahan tentang perubahan iklim ini melalui video awal yang ada di cerita ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terjadi Tetapi kalau kita rajin Kerja, cuaca tidak mendukung Bercuma hasilnya pasti Bisa mengerti Itu kita diskusikan hari ini Untuk mendalami permasalahan Aktifitas kita Yang menyebabkan Terjadinya Mereka masih ada lagi Dari kata-kata yang ada tadi Data-data Aktifitas manusia yang mengurangi Perubahan iklim Bisa ada? Baik Disini saya akan menambahkan solusinya Jadi Cara kita untuk mengalami krisis pangan Yang dimana tadi Sudah dipilih oleh Dan dimana pada tahun Kita akan Mengalami krisis pangan Jadi teman-teman Disini Saya akan memberikan solusi Saya akan memberikan solusi Yaitu kita Di tahun ini Harus Mendambahkan perubahan Agar kita dapat Membantah Peneliti yang mengatakan bahwa Di tahun 2050 Yang Yang mengatakan bahwa Akan terjadinya Perubah Akan terjadinya Krisis pangan Oleh karena itu Yang saya Yang solusi yang saya Tawakan disini Yaitu adalah Penanaman Pohon Atau Reboisasi Dengan penanaman hutan Yang dimana Pohon Merupakan Konsumen Dari CO2 Terbanyak Sehingga Dapat Mengatasi Krisis pangan Yang ada di dunia Terima kasih Mungkin ada Yang mau menambahkan Silakan Dari kelompok lain Yang mau menambahkan Ada Silakan Terima kasih Saya akan memberikan Tambahan Tentang Solusi Yaitu Pertama Seperti Bersepeda Atau Jalan kaki Jika Berpergian Dalam jarak Dekat Serta Menggunakan Transportasi Umum Jika Berpergian Ke Jalan Jauh Karena Menurut saya Ini juga Dapat Mengurangi Pemanasan Global Atau Perubahan Iklim Ini juga Menyangkut Dengan Krisis Terjadinya Krisis Pangat Dan yang kedua Memilih Untuk membeli Alat-alat elektronik Yang menghemat daya Ketiga Kita diharapkan Untuk memperhatikan Dengan Daksama Baik Disini Kami Dari Kompeten Akan Membuat Kesimpulan Dari Masalah Empiris Yang terjadi Di Kedupan Ternyata Mengenai Perubahan Iklim Dan Juga Pemanasan Global Oleh Karena Itu Disini Saya Menawarkan Tiga Solusi Yang pertama Dau Pelang Contohnya Kita dapat Mendau Botol Plastik Menjadi Barang Berguna Dan Bermilai Ekonomis Yang terjual Mengurangi Arti Mengurangi Contohnya Di saat Kita Berpergian Ke pasar Kita dapat Membawa Kranjang Dari rumah Agar Dapat Mengurangi Penggunaan Krasik Dan Yang ketiga Penggunaan Kembali Penggunaan Ini artinya Kita Menggunakan Bahan Yang telah Dibuang Secara Berpulang Mungkin Itu saja Kesimpulan Dari kami Sekian Dan Terima Kasih Tepuk Salud Untuk Kelompok Newton Tepuk Salud 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 Terima kasih Silahkan Kembali Ke tempat Terima kasih Kepada Kelompok Newton Yang telah Mempresentasikan Hasil Diskusinya Dampak Pemanasan Global Itu Yang pertama Ada Perubahan Iklim Dan Cuaca Kudian Asam Eskutuk Utara Dan Selatan Mencair Ekologis Terganggu Dan Lapisan Ozon Nipis Itu adalah Dampak Kemanasan Global Akibat Aktivitas Manusia Tadi Ekologis Terganggu Bintungan Kita Sudah terganggu Mengakibat Cuaca Yang tidak Jelas Atau Cuaca Ekstrim Ada Peristiwa Elmino Dan Panas Kepanjangan Tidak Baik Curah Hujan Yang Meningkat Tidak Baik Bagi Kita Itu Namanya Cuaca Ekstrim Karena Apa Ekologis Kita Terganggu Lingkungan Terganggu 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 Kepakaran Sutan Sembukan Lahan Baru Itu Menyebabkan Apa Solusi Yang Mencegah Kepanasan Global Yang pertama Kita Halus Menjaga Kelesaian Alam Yang Ditu Mengurangi Penggunaan Kebunan Salah Caranya Dengan Transportasi Umur Mengontrol Kemakaian Listrik Jika Alat-alat elektronik Kita Yang Sudah Tidak Dibunakan Lagi Dimatikan Salah Salah Satu Langkah Kita Coba Setiap Pagi Kita Bangun Pagi Sebenuh Kemana Matikan Dukul Lampu Yang Terakhir Mengendalikan Sampah Yang Meningkat Menyebabkan Terjadinya Perubahan Oke Itu saja Kesimpulan Yang Saya Sampaikan Selanjutnya Setelah Kita Berdiskusi Dan Membuat Kesimpulan Saya Akan Memuji Pemampuan Atau Tes Sumatif Untuk Memuji Pemahaman Kita Kita Kembali Keposisi Semula Untuk Mengerjakan Memerakan Depart Talata Kayat Hingre Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton